Selamat datang kembali di Yamaguchi Channel Yamaguchi Channel kali ini akan membahas 5 MRT terbaik di Asia Tenggara Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar selalu memberikan informasi terbaik buat kalian semuanya Terima kasih sebelumnya dan selamat menikmati video berikut ini Singapura Singapura adalah negara termaju di Asia Tenggara Singapura memiliki 199,6 km jalur MRT yang sudah beroperasi Dengan demikian, Singapura merupakan negara dengan jalur MRT terpanjang di Asia Tenggara Terdapat 8 jalur MRT di Singapura yang beroperasi dan terdiri dari 119 stasiun Untuk urusan layanan, MRT di Singapura adalah salah satu yang terbaik di Asia Luar biasa ya guys Selanjutnya ada MRT di Kuala Lumpur, Malaysia Kemajuan Malaysia di bidang teknologi memang lebih baik dari negara kita Sistem MRT di Kuala Lumpur, Malaysia tergolong masih baru Ini dilihat dari kereta yang lebih modern Saat ini ada satu jalur yang beroperasi di MRT Kuala Lumpur, Malaysia Dengan panjang 51 km dan jumlah stasiun 31 Ini akan mempermudah wisatawan dalam berwisata di negeri jiran tersebut Oke next berikutnya ada MRT di Kota Bangkok, Thailand Ada dua jalur MRT yang telah beroperasi di Kota Bangkok, Thailand Kedua jalur MRT tersebut memiliki panjang total 45 km Sementara stasiun yang melayani kedua jalur MRT tersebut berjumlah 35 stasiun Bangkok terus membenahi sistem transportasinya Karena kota ini pernah dinopatkan sebagai kota termacat di dunia Mungkin agak-agak mirip Jakarta ya guys Selanjutnya ada MRT di Kota Manila, Filipina Manila memiliki satu jalur MRT yang terdiri dari 13 stasiun Jalur tersebut memiliki panjang 16,9 km Berbeda dengan tiga MRT yang kita bahas sebelumnya MRT di Kota Manila menggunakan listrik Aliran atas sebagai sumber energinya Jadi sepanjang jalur MRT Manila kita akan menjumpai tiang-tiang penyangga untuk kabel yang membentang Sama seperti KLR di Jabodetabek Dan yang terakhir ada MRT di Jakarta, Indonesia MRT di Jakarta juga menggunakan listrik atas seperti yang ada di Manila Meski belum resmi beroperasi, namun pembangunan MRT di Jakarta sudah mencapai 95% Rencananya jalurnya akan dibangun dengan panjang 110,8 km Dengan jumlah stasiun ada 13 Mudah-mudahan pembangunan ini dapat mengurangi kemasetan di bukota ini ya guys Itulah 5 sistem MRT yang ada di Asia Tenggara Menurut agan, MRT mana yang paling baik di Asia Tenggara? Apakah agan-agan sudah pernah mencoba salah satu MRT yang ada di atas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!